Buang nafas lewat mulut dulu, rasakan kelegaan. Keluarkan bukan ditiup, tetapi dikeluarkan seperti ada rasa lega. Sekarang, boleh silakan pejangkan mata. Jika mau disatukan antara ujung jari telunjuk dan jempol, itu juga boleh. Dan kemudian taruh di atas. Silakan. Apapun yang membuat kita nyaman. Kenali tubuh sendiri, kemudian pejangkan mata atau tidak, dan fokus pada tarikan nafas yang masuk. Ketika nafas yang kita tarik, rasakan udara mengalir melalui lubang hidung. Tarik senyaman semampunya, dan kemudian hembuskan nafasnya. Begitu juga, lakukan terus. Anda bisa lakukan dengan hitungan. Misalnya ketika menarik nafas kempat hitungan, mengeluarkan nafas kempat hitungan. Silakan. Semakin lama, coba rasakan nafas yang Anda tarik semakin dalam. Dan jangan ditahan di paru-paru, tetapi rasakan nafas yang menyentuh kembungkan daerah perutnya. Dan buang nafas, kempeskan perutnya. Tarik nafas lagi. Dan buang nafasnya. Rasakan ketenangan. Dan fokuskan. Meditasi pada tarikan nafas. Biarkan oksigen masuk ke dalam tubuh kita, meregenerasi sel-sel dalam tubuh. Dan ketika kita buang nafas, keluarkan seluruh energi negatif yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Tarik kembali nafasnya. Silakan lakukan hitungan Anda sendiri. Rasakan nafas yang masuk semakin dalam dan panjang. Bayangkan, Anda menghirup energi positif ke dalam tubuh. Dan ketika Anda menghembuskan nafas, keluarkan seluruh CO2, energi negatif, Seperti kemarahan, kecemasan, yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Tarik lagi. Dalam senyamanya. coba Anda meditasi, rasakan nafas Anda. Dan buang nafas. Perlahan kempeskan perutnya, keluarkan yang tidak digunakan. Sebentar lagi. Tarik nafas. Satukan pikiran dan nafas beserta tubuh. Dan buang nafas. Sebentar lagi. Terima kasih. Enjoy the breath. Feel your body. Semakin lama, pikiran kita semakin terfokus pada saat sekarang. Jangan pikirkan masa lalu yang sudah terjadi. Ataupun masa depan yang belum terjadi. Karena itu, kita hidup di masa sekarang. Itulah yang disebut present. Present juga bisa berarti adalah pemberian atau hadiah. Kembalikan kesadaran ke tubuh. Kemudian buka matanya. Dan sekarang kita akan tarik nafas dulu. Angkat kedua tangan ke atas. Dan buang nafas. Tarik nafas lagi. Dan buang nafas. Satu kali lagi. Tarik nafas. Dan buang nafas. Bagus kali. Sekarang kita akan mulai dengan. Pertama, kita akan berbaring. Berbaring di matras. Kemudian luruskan kaki. Dan sewaktu. Karena kepala saya itu tidak akan menghadap kamera. Bayangkan saja sewaktu di matras. Angkat kedua tangan. Satukan dan stretching. Oke. Jadi berbaring. Seperti ini. Tarik nafas. Satukan stretch. Oke. Saya akan memantau. Untuk yang lain, boleh silakan. Berbaring di lantai. Berbaring di lantai boleh. Atau duduk. Dan pasnya angkat kedua tangan Anda. Stretching. Kemudian buang nafas. Relaxkan dulu. Dan kemudian lepaskan kaitan tangan. Kemudian tubuh masih di lantai. Tubuh masih di lantai. Angkat kedua tangan perlahan. Angkat kedua tangan perlahan. Kemudian jatuhkan di samping tubuh. Rasakan gerakan tubuhnya. Tangannya. Ya, bagus sekali. Perlahan. Rasakan. Pelan-pelan. Kita akan kembali lagi. Sekarang yang tangannya di bawah. Perlahan. Angkat lagi. Seiring dengan tarikan nafas. Pelan-pelan saja. Angkat kedua tangan kembali ke atas. Dan kemudian jatuhkan di belakang. Anda boleh satukan lagi telapak tangan. Seperti stretching. Ya, bayangkan Anda stretch dari ujung tangan sampai kaki. Dan buang nafas. Lepaskan. Angkat kedua tangan kembali perlahan. Bawa ke depan. Ke samping tubuh. Ke arah samping pinggul. Rasakan gerakan tangan Anda. Disinilah kita bermeditasi. Kita sadari gerakan tangan. Kita lakukan satu kali lagi. Tarik nafas. Perlahan. Angkat lagi kedua tangan ke atas. Dan jatuhkan di belakang. Dan pastinya mengarahnya di samping telinga. Kemudian satukan kedua telapak tangan. Dan stretch dari ujung tangan. Sampai ke ujung kaki. Kemudian buang nafas. Lepaskan tangan. Angkat lagi kedua tangan ke atas. Dan perlahan. Jatuhkan lagi di samping tubuh kita. Sekarang teman-teman. Oke. Bapak Ibu. Kembali lagi. Angkat tubuhnya kembali ke posisi duduk. Perlahan-lahan. Boleh tekuk kedua tangan. Kedua kaki. Bangkit dari satas. Bagus sekali. Kita akan beralih. Pose berikutnya adalah sping pose. Atau bayangkan Anda seperti patung sping yang di Mesir. Jadi kita baring sekarang. Dan kemudian taruh telapak tangan. Dan luruskan kaki. Bayangkan seperti patung sping. Saya akan arahkan kamera lebih ke bawah. Supaya lebih jelas. Silahkan ya. Bayangkan seperti patung sping. Jadi telapak tangan menghadap ke bawah. Kemudian perlahan angkat dadanya. Kemudian buka. Maksudnya angkat dadanya terbuka. Dari lantai. Pandangan ke depan. Dan di sini fokuskan pada tarikan dan hembusan nafasnya. Di sini rilekskan lehernya. Jangan tegang. Rasakan leher bagian belakang tidak tegang. Pandangan boleh diagonal ke lantai. Dan di sini tarik nafas. Dan buang nafas. Fokus lagi. Tarikan nafasnya. Ingat di sini adalah tentang kesadaran. Lakukan dengan sadar. Baik untuk nafas. Bayangkan nafas ke arah tubuhnya. Ke arah pinggang. Buang nafas. Kembali lagi nafasnya. Tarik dan buang nafas. Rasakan sekali lagi. Tarikan nafasnya. Dan buang nafas. Rasakan nafas mengalir dari arah kaki. pinggul punggung dan keluar dari hidung. Sekarang berikut. Kedua tangan taruh di samping dana. Dan angkat ke tabletop position. Kalau dari samping seperti ini. Jadi, kedua tangan sejajar dengan bahu. Kedua kaki sejajar dengan pinggul. Lihat. Bayangkan punggung Anda lurus. Ketika taruh gelas di atas tidak akan jatuh. Siap ya. Kita akan beralih ke pose berikutnya. Dari sini. Oke. Siap ya. Tarik nafas. Angkat kaki kiri. Silakan. Kaki kiri lurus. Perhatikan. Kemudian, lihat. Kaki boleh pointing. Pointing itu seperti ini. Tajam. Ini flex. Ini point. Boleh pilih. Mau yang mana. Siap. Kemudian, perlahan. Gerakan kaki kiri. Lakukan dengan sadar. Oke. Kepala lihat ke bawah saja. Pegau mungkin nanti kalau lihat ke kamera. Nah, di sini. Rasakan kakinya. Pergerakan kakinya. Bayangkan. Ketika kaki Anda diangkat. Rasakan sedikit pergerakannya. Shake the leg. Kita gerakan kakinya. Kalau sudah, kaki kiri yang masih diangkat. Sekarang taruh menyilang ke samping. Cross leg position. Lihat. Jadi menyilang di samping kaki kanan. Ya. Jadi rasakan tubuh kita, punggung kita, membentuk seperti pisang. Atau C-shape. Angka C. Huruf C, sorry. Pandang, lihat saja ke bawah. Rasakan pinggang kiri Anda di stretching. Bagus. Bagus. Sekarang angkat lagi kaki kiri dan kembalikan ke bawah. Tabletop position lagi. Siap ya. Kita akan kaki kanan yang sebelahnya. Oke. Ingat perhatian ke bawah saja. Jalan ke kamera, nanti lehernya tegang. Dengarkan instruksi. Angkat kaki kanan. Tarik nafas. Angkat kaki kanan. Lurus. Kaki boleh pointing. Silahkan. Kemudian kita gerakkan kaki kanan. Naik turun. Boleh. Silahkan. Yang penting adalah tetap fokus. Sambil nafas. Tarikan nafasnya. Lihat ke bawah saja. Sewaktu nanti akan berpindah gerakan, saya akan berikan instruksinya. Kaki kanannya. Gerakan. Kalau sudah, kaki kanan bawa ke sisi kiri seperti tadi. Jadi kita stretching. Rasakan pinggang kanan Anda di-stretch. Pinggang kanan rasakan stretching-nya. Mungkin Anda ada bagian yang pegel di bagian pinggang. Silahkan lakukan gerakan ini. Seperti C-shape. Untuk tubuh, terutama bagian bahu, jangan ditegangkan. Supaya bisa merasakan. Dadanya juga jangan tegang. Rasakan stretch-nya. Sambil atur nafas. Kemudian, angkat lagi kaki kanan. Kembali lagi. Kali ini, kita duduk. Dan sekarang, silahkan satukan kedua telapak kaki. Dan, ya, kita gerak-gerakkan dulu. butterfly shape. Pastikan duduk di tulang duduk. Bukan seperti ini, tapi tegak. Kalau masih belum, boleh geser pinggulnya ke belakang. Nah, sekarang, tarik nafas, fokuskan pada bagian pangkal paha. bayangkan dia terbuka secara natural, tidak dipaksakan. ingat, kalau saran saya, jangan menekan, ya, seperti ini. kita berlanjut. kita berlanjut. mungkin kali ini kita harus duduk agak ke belakang, karena kita akan luruskan kaki kiri, luruskan kaki kanan, taruh di samping, seperti ini. pastikan duduk di tulang duduk. Buka kaki kanan, kemudian, taruh tangan, boleh di depan lutut, jadi bayangkan punggung lurus, suatu ke depan. Tidak dipaksakan, cukup begini saja. Pandangan, fokus ke arah jempol kaki. Nafasnya, atur nafasnya. Di sini, atur nafas, tiap orang berbeda-beda, kondisi badannya, lakukan sesuai kemampuan. Di sini, karena kaki kiri yang lurus, tangan kiri, taruh di samping dari tangan kiri. Angkat tangan kanan, tarik nafas, putar bahu kanan ke belakang, dan buang nafas, taruh tangan kanan, ujung jari tangan, di belakang rasakan twisting di perut. Pandangan lihat ke belakang. nafas, tarik nafas, buang nafas, atur nafas Anda. kembali lagi, rasakan oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Oke, kalau terasa sudah, angkat tangan kanan, tarik nafas, dan buang nafas, taruh ke teman. kita ganti sisi sekarang kaki kanan lurus, kaki kiri bawah ke samping. Oke, jadi pastikan sudah duduk di tulang duduk. Kali ini, kedua tangan cukup taruh di boleh depan lutut, jadi punggungnya lurus, pandangan ke arah jempol kaki kanan. Silakan, di sini fokus pada nafas. Rasakan di bagian pinggang kaki, terutama otot hamstring juga. ingat, leher belakang jangan tegang, pandangan lihat saja, diagonal ke lantai. Boleh lihat jempol kakinya, di sini kita merasakan. ya. Oke, kalau sudah, sekarang tangan kanan, pelapak tangan kanan, taruh di samping, dari otot pis, tarik nafas, angkat tangan kiri, putar bang kiri ke belakang, dan taruh tangan kiri. Boleh gunakan ujung jari tangan kiri. di sini, pandangan lihat ke arah lantai, dan fokuskan. Nafas, nafas, dan nafas. tangan kiri ke jari tangan kiri atas. Oke, angkat tarik nafas lagi, angkat tangan kiri, dan bawa ke depan. Sekarang kita silangkan kaki nyalain. Boleh, kalau mau seperti saya, boleh. Satu kaki di atas, boleh. Atau kalau misalnya mau bawa ke depan juga boleh, silahkan. Pilih sesuai yang Anda nyaman. Nah, sekarang taruh kedua tangan di atas butuh. Kemudian yang kita lakukan adalah lihat. Kita mulai dari kiri, misalnya gini. Lihat saya dulu ya. Kita bawa ke arah kiri, lihat ya. Just stretching leher kanan. Kemudian tangan kanan kita angkat sedikit dari lantai. Supaya lebih jelas ya. Nah. Oke? Nah, bisa dibayangkan ya. Sekarang, coba lakukan. Mulai dari bawah dulu, kemudian bawa ke samping. Stretching bagian leher. Kemudian tangan kanan, angkat sedikit, sekitar 5 cm dari lantai. Di sini nafas, pandangan, rilekskan. Jangan ada ketegangan, terutama di bagian kening. Oke, kalau sudah, kembali lagi. Taruh tangan kanan, rilekskan kembali. Kita akan lakukan sisi sebalik. Mulai dari bawah, lihat ke bawah dulu. Rasakan di bagian leher belakang. Di bagian sini. Tarik nafas. Buang nafas. Bawa kepala ke arah bahu kanan. Kemudian tangan kiri. Kembali lagi. Kita bawa ke samping sekitar 5 cm dari atas. Supaya rasakan stretching di lehernya. Pandang, lihat saja ke bawah. Dan tarik nafas. Dan buang nafas. Atur nafasnya. Nafas lagi. Jangan lupa. Dan kembalikan lagi. Angkat lagi lehernya. Dan satu lagi. Kita cukup hanya melihat ke atas. Buka area dadanya. Oke, siap ya semua ya. Di sini. Angkat kepalanya. Atur nafasnya sekarang. Tarik nafas. Dada terbuka lebar. Stretching bagian leher dan dada. Dan buang nafas. Lihat ke atas saja. Waktu nanti berpindah gerakan, saya akan berikan instruksi lagi. Sekarang coba rasakan. Kita stretch perpanjang bagian leher. Bagian belakang kepala. Relaxkan. Oke, kembali lagi. Turunkan. Iya, bagus sekali. Kali ini. Sekarang satukan. Telapak tangan. Bawa ke depan. Dan tarik nafas. Angkat ke atas. Kita perlahan. Bawa ke depan lagi. Buang nafas. Turunkan. Bawa ke depan. Rasakan gerakannya. Jangan buruk-buruk. Lakukan dua kali lagi. Tarik nafas. Angkat. Perlahan. Sampai ke atas lurus. Bayangkan dari. Seperti ada tali. Di langit-langit. Menarik tangan kita ke langit. Pinggung tetap di lantai. Buang nafas. Kembali lagi. Bawa ke depan. Satu kali lagi. Tarik nafas. Relax bagian shoulder. Bagian bahunya. Relaxkan. Buka dadanya. Dan kemudian di atas. Kita tidak turunkan. Buang nafas. Lepaskan. Dan kaitkan di belakang. Jadi kita buka. Rasakan belikat di belakang. Seperti menyatu. Nah. Ini kondisi tangannya. Jadi buka. Terutama di bahu. Relaxkan bahunya. Bayangkan ketika Anda masih bisa menggerapkannya. Atur nafasnya. Balik ke depan. Dan lepaskan kaitan tangannya sekarang. Kali ini kita akan melakukan side stretching. Tangan kiri. Taruh di lantai. Taruh di lantai. Kemudian tangan kanan. Buka ke samping. Telapak tangan menghadap ke depan. Tarik nafas dulu. Kemudian angkat tangan kanan. Boleh seperti ini. Buang nafas. Boleh bawa ke samping. Lakukan sesuai kemampuan. Tangan kiri. Relax. Tepuk saja. Bagus. Rasakan bagian tinggal. Bagian sisi sebelah kanan memanjak. Create space. Sedangkan bagian kirinya. Dia agak masuk. Pinggul tetap di lantai. Atur nafas. Atur nafas. Lepaskan perlahan. Lakukan perlahan-lahan. Kita lakukan sisi sebaliknya. Tangan kanan taruh di lantai. Relaxkan tangan kanan. Siap. Kemudian kita tarik nafas dulu. Angkat tangan kiri. Buang nafas. Boleh di sini atau boleh lebih kala besar. Side stretching. Tarik nafas. Bayangkan nafas Anda alirkan ke arah sisi kiri tubuh. Nafas. Nafas. Nafas dan nafas. Oke, kembali lepaskan. Boleh kita gerak-gerakkan tangan dulu seperti ini. Sambil atur nafasnya sebentar, terutama kalau misalnya tadi terasa pegel, silakan. Atur nafas sebelum kita ke gerakan berikutnya. Oke, sekarang kita akan bawa ke depan, kembali ke tabletop position. Kembali ke tabletop seperti ini. Nah, ingat 10 jari kaki, lihat. Nah, jangan jatuhkan, tetapi coba liat 10 jari kaki, tuck it. Ya, tuck your fingers. Seperti ini ya. Oke, nah, kalau sudah siap, tarik. Jadi lihat saya dulu ya, lihat saya dulu. Yang akan kita lakukan adalah, tarik nafas, kemudian buang nafas. Nah, angkat pinggulnya tinggi-tinggi. Dorong punggungnya ke belakang supaya lurus. Nah, pandangan relax. Kalau dari samping seperti ini. Oke, nah, boleh tepuk lututnya, boleh. Atau kalau mau luruskan juga boleh. Lakukan sesuai kemampuan. Kalau pusing, ya. Peringatan untuk yang pusing, taruh saja lutut di lantai. Dan, lakukan child pose. Silahkan pilih mau yang mana, ya. Oke, lakukan sesuai kemampuan nantinya. Ya, tarik nafas. Kemudian, buang nafas. Angkat pinggulnya. Boleh tekuk lutut. Jadi, paha dan perutnya berdekatan. Dorong lagi pinggul lebih ke atas. Untuk siku-nya, relax dan luruskan. Lihat di antara kedua lutut. Ya, bagus sekali. Ya, bagus. Jangan lihat ke saya dulu, ya. Lihat di antara kedua lutut dulu. Lakukan sesuai kemampuan. Relaxkan nafas. Ya, kalau susah, boleh ke child pose. Atau posisi anak. Ini namanya posisi down dog. Biarkan darah mengalir ke kepala. Sebentar lagi. Oke, kalau sudah, perlahan majukan kaki Anda ke depan. Pelan-pelan, langkah demi langkah. Majukan ke depan. Mendekati tangan. Perut ke paha. Kemudian, majukan lagi sampai tangan berada tepat di depan kira-kira 5 cm dari jari kaki. Ya, di sini, ini namanya keutana sana. Kita akan bersiap-siap untuk mengangkat tubuh kita ruas demi ruas ke atas. Siap ya. Tekuk lutut. Tekuk lutut. Relaxkan punggung. Kemudian, rasakan tegakkan ruas-ruas tulang punggung ke atas. Tegakkan sampai ke atas dan luruskan. Ya, seperti ini. Oke. Perlahan angkat tulang punggungnya ya. Kita sudah posisi berdiri sekarang. Kita posisi berdiri. Nanti, sewaktu Anda lakukan di rumah, lihat saya ya. Dari bawah, jangan buru-buru naik. Tetapi bayangkan, tekuk lutut dan angkat perlahan dia. Ruas demi ruas. Angkat dulu, lehernya terakhir. Baru kemudian tegak, lihat ke depan. Oke, itu teksternya. Dan berikutnya, lihat saya lagi. Kita akan lakukan pada sana. Ini posisi pada sana. Nah, untuk posisi berikutnya adalah seperti ini. Lihat saya. Saya dari samping. Tarik nafas, angkat ke bawah tangan. Buat nafas. Lihat. Dorong, bawah tangan ke depan. Dorong pinggul ke belakang. Nah, jadi lihat. Pinggulnya dorong. Bukan lututnya dorong ke depan. Ini salah. Jangan. Karena tekanan nanti akan dilutut. Lutut Anda itu berbahaya. Tapi, dorong ke belakang. Nah. Jadi, bayangkan Anda seperti duduk di kursi. Kita mau duduk. Makanya disebut cerpus atau put katasana. Kita lakukan bersama-sama. Ready ya? Oke. Siap. Yuk, mari. Tarik nafas. Saya akan angkat lagi. Tarik nafas. Oke. Buka kedua kaki. Kalau tadi rampas, buka aja. Boleh sedikit. Sudah siap. Yang sanggup aja. Sekarang, buang nafas. Bawa tangan ke depan. Kemudian, dorong pinggul ke belakang. Ingat. Tidak masalah. Bukan masalah seberapa bisa rendah. Tapi, mengenali kemampuan tubuh. Tidak boleh dipaksakan. Perlahan, luruskan lagi ke atas. Angkat kedua tangan. Kita lakukan lagi. Dua kali lagi. Siap ya. Tarik nafas. Buang nafas. Bawa ke depan. Tangannya. Dorong pinggul ke belakang. Satu kali lagi. Ini kalau bisa tarik nafas. Perlahan angkat. Dan buang nafas. Ingat. Sesuaikan dengan kemampuan tubuh. Tidak dipaksakan. Kemudian, angkat lagi tarik nafas. Dan lepas. Untuk yang berikutnya. Lihat ya. Kita akan angkat tangan ke atas. Tapi, di atas tangannya seperti ini. Tental position. Tarik nafas. Saran saya, buka kakinya sedikit. Tarik nafas. Kemudian, buang nafas. Bawa ke samping. Side stretching. Ya. Bagus. Tarik nafas. Rasakan di sini tubuh Anda. Panjangkan sisi kiri. Tarik nafas lagi. Tarik nafas. Angkat ke atas. Buang nafas. Buang nafas. Sisi sebaliknya. Kembali lagi ke atas. Buah nafas. Nah, untuk yang berikutnya, kita lakukan gerakan warrior 2. Jadi, kaki kanan ini. Jadi, seperti ini ke depan. Saya arahkan kamera ke kaki saya. Supaya lebih jelas. Sebentar. Jadi, kaki kanan saya, lutut ditetuk. Jadi, kalau dari samping seperti ini. Ingat, lutut tidak ke depannya. Tidak melebihi jaring kaki. Tapi lurus. Kaki kanan begini. Sedangkan kaki kiri menghadap ke depan. Tapi saya lakukan di samping. Sejajar dengan matras. Perhatikan, untuk lutut yang depan, jangan begini. Tapi, buka. Jadi, kedua pinggul akan terlihat. Lihat, kaki kiri saya menghadap ke depan. Kaki kanan saya menghadap ke samping. Dan lutut seperti ini. Silahkan ya. Bukan bagus. Nah, sekarang perlahan angkat tangannya luruskan. Angkat tangan. Rasakan tulang belikat di belakang menyatu. Saya akan menggerakkan. Kedua tangan lurus. Pandangan, lihat ke arah tangan kanan. Jadi, dikatakan lihat ke depan. Tangan kiri yang di belakang larut di pespahar. Siap ya. Tangan kanan angkat. Reverse more ear. Rasakan sisi kanan tubuh memanjat. Satu lagi. Luruskan tangan. Taruh tangan kanan tepuk. Taruh di atas pahar. Tapi, bahunya tidak drop. Angkat tangan kiri ke atas. Jadi, seperti ini. Tangan kiri yang di atas pahar. Boleh di atas juga. Pandangannya, jangan lihat ke depan kamera. Pegal. Lihat ke depan Anda. Ya, bagus. Nafas. Nafas. Atur nafas. Oke. Kembali. Angkat lagi. Taruh nafas dan buang nafas. Sekarang, kaki kiri. Step ke depan. Sekarang, kita lakukan sisi sebaliknya. Sisi sebaliknya berarti adalah sekarang kaki kanan. Yang di belakang. Jadi, maksudnya. Ke belakang, kiri lurus. Kaki kiri hadap. Misalnya, kalau hadap ke kaki kanan. Hadap ke sana. 90 derajat. Kalau dari samping seperti ini. Pandangan ke arah tangan kiri yang di depan. Rasakan kaki Anda yang menempel di lantai. Tangan kanan, paru di belakang. Angkat. Tangan kiri. Pandangannya relax. Jangan tahu lihat ke kamera kalau leher Anda tidak nyaman. Lihat ke bawah boleh. Lihat ke langkai di bawah juga boleh. Kemudian, bawa lagi ke depan. Baru tangan kiri di atas paha. Angkat tangan kanan. Nafasnya di atur. Angkat lagi. Dan kita satukan penampak kaki kembali. Nah, berikutnya kita akan melakukan gerakan pohon atau tripus. Lihat saya dulu. Ini tentang keseimbangan. Jadi, lihat kaki. Saya akan arahkan kamera ke kaki supaya lebih jelas. Untuk gerakan pertama, kaki kiri lurus. Kaki kanan boleh taruh seperti ini. Lutut jangan dikunci. Tapi agak sedikit ditekuk. Nah, boleh di sini. Boleh kalau Anda mau. Naikkan di bawah lutut. Bukan di samping lutut. Tidak boleh. Jangan menekan samping lutut. Tapi di bawah lutut. Seperti ini. Nah, kalau Anda mau lagi. Boleh angkat lagi. Taruh di samping. Silahkan pilih. Untuk tangannya. Nanti kita bawa ke atas. Tapi posisi tangannya pre-posed. Oke? Siap ya. Mulai. Lakukan sesuai kemampuan. Tekuk kaki kiri sedikit. Kemudian kaki kanan. Perlahan. Anda mau yang mana? Di bawah. Di bawah lutut atau di samping. Silahkan. Fokus. Konsentrasi. Ini adalah keseimbangan. Kita juga melatih otak kita. Kalau Anda susah, boleh pada tembok. Ya, bagus sekali. Kita lakukan sisi sebaliknya. Sekarang, kaki kanan. Tepuk sedikit. Kaki kiri. Nah, kembali lagi. Mau di bawah lutut atau di pangkal pah. Silahkan pilih. Kemudian, angkat kedua tangan ke atas. Konsentrasi. Pandangan harus sejajar. Dia boleh lihat ke lantai. Supaya bisa stabil. Pertahui lantai. ke bawah, dan relax. Ya, bagus. Anda boleh gerak-gerakkan dulu tutupnya, supaya lebih relax seperti ini. Boleh. Kita masih sebentar lagi. Berikutnya adalah goddess warrior pose. Lihat saya dulu, seperti ini. Lihat di arah pinggul dan kaki. Kita buka. Saya arahkan lebih ke bawah lagi. Buka, seperti ini. Yang akan kita lakukan adalah kita buka tangan. Jadi jangan begini, jangan. Ini nanti tekanannya dilutup, tapi buka di sini. Untuk tangan, boleh seperti ini. Boleh taruh di sini. Silahkan. Yang mana ya? Sesuaikan kemampuan. Siap? Oke, ya. Kalau Anda mau satukan juga boleh. Lihat, lutut saya sejajar dengan belapak kaki. Ya, coba rasakan. Perlahan. Angkat dulu. Tarik nafas dulu. Buang nafas sekali lagi. Teruskan banyak otot di sebagian sini. Agak dong, tinggal ke belakang. Oke. Dan lepaskan luar biasa ya. Rapatkan kembali kakinya. Dan kita duduk di lantai. Di sini kita akan buka sedikit. Lihat, yang akan kita lakukan adalah taruh tanahnya di bawah. Dan semuanya. Ingat tidak dipaksakan, jangan dipaksakan. Karena di sini pentingnya adalah awareness. Perhatian kepada tubuh kita sendiri. Oke, sekarang kalau saya lebih nyaman seperti ini sudah. Pastikan kembali lagi, jangan duduk di sini. Kemudian, boleh pegang seperti ini. Pandangan lihat ke bawah. Relaxkan. Boleh sambil menggoyangkan tubuh ke kiri kanan kalau mau ya. Supaya lebih relax. Relax and relax. Terima kasih. Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Kalau sudah, tangan dulu. Perlahan bawa kembali ke depan. Tegakkan tubuhnya ke bawah. Kita akan ke posisi akhir, yaitu sana-sana. Lihat ini, sahabah-sana pada untuk yang baru pertama kali yoga. Sahabah-sana adalah berbaring. Kita seperti tidur. Sewaktu kita tidur, tangan, pelopak tangan hadapkan ke atas. Usahakan jangan begini, tapi begini. Supaya ininya lebih terbuka. Kalau misalnya ini tertutup, ini akan lebih tertutup. Terbuka, relax. Lihat, sewaktu mau bangun, jangan buru-buru. Kalau buru-buru seperti ini. Bangun. Jangan. Tapi bangunnya adalah gini. Saya akan berikan instruksi. Tekung pelutuk. Tegung pelutuk. Goyangkan ke kiri kanan. Kemudian jatuhkan di kanan. Taruh tangan kanan bantalan. Tangan kiri, tangan depan, baru kemudian. Jadi itu untuk membangunkan. Jadi jangan langsung dari bawah saya bilang. Oke, kita akan bangun langsung. Jangan ya. Kita step by step. Kalau semua sudah, silahkan berbaring di lantai. Baring di lantai. Jangan lihat kamera. Dengarkan saja instruksi saya. Telapak tangan. Taruh di samping. Hadapkan ke atas. Ya. Di sini fokuskan pada nafas. Coba anda scan tubuh anda. Dari ujung kaki. Scan apakah ada yang pegang. Relaxkan mereka. Relaxkan dari ujung kaki. Jari kaki relax. Kemudian relaxkan betis. Relaxkan otot paha. Relaxkan pinggulnya. Relaxkan punggung. Relaxkan jari-jari tangan. Siku. Relax bahu. Relax perut. Relax kepala. Di sini nafas saja. Fokus pada tarikan dan hembusan nafas. Jangan ada kerutan di kening di antara kedua alis. Ini waktunya kita beristirahat. Memulihkan tubuh kita. Kita membuang seluruh energi negatif. Dan kita tarik nafas. Tarik energi positif. Lepaskan seluruh beban. Seluruh emosi kemarahan. Seluruh emosi kemarahan. Seluruh emosi kemarahan. Seluruh emosi kemarahan. Kalau sudah, kita akan bersiap-siap. Jangan buru-buru. Dengarkan instruksi saya ya. Gerakkan jari tangan terlebih dahulu. Jari tangan dan jari kaki digerakkan. Kalau sudah, tekuk kedua lutut ke arah dada. Peluk. Peluk ke arah dada. Kemudian, kita rolling ke kiri kanan. Berikan pijatan pada tulang punggung. Dan jatuhkan ke sisi kanan tubuh. Taruh tangan kanan di bawah kepala. Jadikan bantalan. Kemudian, tangan kiri. Telapak tangan kiri menekan lantai di depan dada. Kalau sudah ready, angkat tubuhnya ke posisi duduk. Disinilah kesadaran di tubuh. Sebagai penutup, kita akan kembali ke meditasi lagi. Oke. Pejamkan mata. Boleh agak tundukkan kepala. Kita meditasi lagi. Kita alirkan kembali nafas ke tubuh. Kemudian, kedua tangan taruh depan dada. Kita coba rasakan detak jantung. Kita mensyukuri anugerah ini. Dan kita dedikasikan latihan hari ini kepada keluarga, teman-teman kita. Terutama mereka yang sedang sakit. Semoga mereka cepat sembuh. Dapat berkumpul dengan keluarga lagi. Kemudian, sekarang telapak tangan disatukan seperti priepos atau berdoa di depan dada. Tundukkan kepala. Sebagai wujud rasa hormat pada diri sendiri. Respek pada teman-teman yang ikut latihan hari ini juga. Dan buka mata. Kemudian, angkat kedua tangan ke atas. Tarik nafas. Buang dari mulut. Rasakan kelegaannya. Dua kali lagi. Tarik nafas lagi. Buang nafas. Dan satu kali lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Dan buang nafas. Oke. Terima kasih semuanya. Kembali lagi. Silahkan pasukan. Terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa kita jadi berkeringat sedikit ini. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. atas pertolongannya. Atas pertolongannya. Atas pertolongannya. Lumayan ya. Agak bisa berkeringat sedikit. Terima kasih buat latihan hari ini. Wah ya. Terima kasih Buder. Selamat tidur. Selamat malam. Selamat hari minggu. Terima kasih. Bye. Good night. Terima kasih Pak Lawardi. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Lawardi. Terima kasih. Sama-sama. Saya pamit dulu ya Pak. Ya, silahkan. Kalau ada yang perlu, silahkan. Boleh left. Kalau yang mau ngobrol, silahkan. Pak Sugeng, saya mau tanya. Boleh, silahkan. Tarikan nafas itu bagusnya, nafasnya disimpan di perut atau di dada? Perut, Bu. Di perut, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya nafas itu suka di telinga, karena saya bunyi deng, deng, deng. Itu kenapa ya Pak? Bunyinya deng, deng, deng. Seperti ada balon yang pecah. Sepertinya deng, deng, deng. Keterlaluan. Pernah saya meditasi sambil tidur awalnya. Terus bunyi deng, deng, deng. Terus saya kan akhirnya pakai mulut. Masih, nah tadi saya rasakan sekarang juga kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Mungkin terlalu lama mungkin, Bu. Ya, kayaknya mungkin ya. Tarikannya nggak usah terlalu lama. Kita pelan-pelan bertahap saja. Jadi misalnya 5 detik ya. Kalau kuatnya 5 detik, nggak apa-apa 5 detik. Kemudian kita lepas lagi nafasnya. 5 detik itu lama. 5 detik. Saya lihat titunya. Itu lama. Mungkin kurang tidur itu. Kurang tidur biasanya kalau begitu. Kurang tidur ya. Bunyi apa terasa. Yang penting di perutnya, Bu. Ya, nafasnya nafas perut ya. Lebih mudah. Kalau di dada itu agak susah. Jadi di dada ini kan banyak orang-orang yang sangat sensitif ya. Ada jantung, paru-paru. Jadi yang ditekan perutnya saja. Jadi membran perutnya itu. Kembang-kempis, Bu ya, perutnya ya. Jadi mudah juga kita sudah narik perut. Terus belum gitu. Karena kita nyimpannya di perutnya jadi perut kembung. Kan secara alamnya kita bernafas menggunakan membran perut itu. Diaframa perut. Kalau Ibu berhatiin kalau kita sambil tidur terhentang gitu ya. Coba bernafas. Nanti kan akan kelihatan perutnya naik turun. Ya itu. Saya itu bingung. Ada yang ngomong dari... Jangan. 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 Ini cuma lewat saja. Oh. Ya udah ngerti sekarang. Lainnya silahkan. Pak Segak. Ya Ibu. Kalau narik nafas dari hidung ya Pak. Keluarkan dari hidung juga atau mulai dari mulut? Dari hidung juga, Bu. Jadi pelan-pelan tarik. Kemudian perutnya mengembang ya. Kemudian perutnya mengecil, keluarin, mengempis gitu. Semuanya tetap lewat di hidung, Bu. Setelah ini saya salah dari mulut saya keluarinya, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti dirubah aja. Terus yang kedua. Ini Pak. Kan kalau keseimbangan tadi. Kalau Adri kan bilang latih keseimbangan. Nah, keseimbangan saya perutnya dua-duanya itu kurang kuat. Yang pohon tadi ya. Posisi pohon ya. Tripos ya. Ya. Kebetulan telinga saya itu udah 6 bulan ini tuh berdenging-denging gitu, Pak. Berdenging terus. Mungkin lama makin terang. Saya yang ngomong kalau orang Jawa. Berada yang ngomongin. Seimbangannya tuh jadi goyang-goyang terus gitu. Nggak apa-apa. Itu ada klubnya itu, Bu. Ada klubnya namanya klub Tinnitus. Di Kuping ya? Tinnitus. Ya. Sudah 6 bulan ini, Pak. Sudah. Ya. Jadi yang bikin suka pusing gitu. Kalau deng itu makin-makin pusing. Ya mungkin siapa tahu nanti dengan dilatih keseimbangan itu akan menjadi lebih baik. Ya jadilah artinya mungkin bisa. Kalau memang nggak bisa di atas lutut begini. Ya ini lebih bagus ya karena lebih bagus. Kalau memang tidak mampu ya di bawah lutut aja nggak apa-apa seperti ini. Pelan-pelan nanti semakin latihan ya. Semakin dinaikkan. Tapi jangan dilutut ya. Karena ini nanti lututnya benar tekanan kaki kita. Jadi di atasnya. Nah itu boleh begini, boleh ke atas. Nah semakin lama makin bagus, Bu. Tapi kalau memang baru pelatihan mungkin ya baru ini goyang-goyang. Ya nggak apa-apa lah. Nanti bisa pegangan sesuatu. Ya dilatih dengan sesuatu. Gitu, Bu. Itu lututnya di tekanan. Perhatian terus, Bu Bintang ya. Kenapa? Lututnya di tekanan, Pak. Waktu kita ngantuk. Untuk menahan itu ditekuk, tidak? Ya. Ini seperti ini ya. Lurus aja nggak? Iya, lurus-lurus ya. Tapi kalau misalnya nggak nyaman ditekuk dikit juga nggak apa-apa sih. Itu. Oke, Pak. Pokoknya nyaman aja, Bu. Jangan dipaksakan. Baik, Pak. Kalau kurang nyaman suruh ada yang megangin dari belakang. Masih nggak tenang, Pak. Goyang-goyang, Pak. Iya, nggak apa-apa. Pertama memang begitu. Iya, goyang-goyang sama. Iya. Lama-lama nanti bisa lurus. Dengan semakin lama berlatih, kita akan bisa lebih seimbang. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini suara udah bisa keluar nih. Semarin masih keluar. Masih keringat jadi keluar suaranya. Masih, jangan omikron aja. Ada omikron, bukan omikron. 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 Pak Sudung, kalau omikron untuk supaya... Kan sambil tiduran orang katanya harus banyak istirahat. Nah, apa dia perlu melatih nafasnya atau bagaimana? Atau dia sesak nafas nanti jadinya? Kan ada teman saya omikron. Dia kan banyak istirahat tidur katanya. Misalnya dia mau mengolah nafas, itu apa akan terjadi sesuatu maksudnya? Gitu. Saya rasa sih enggak. Lhatian aja terus nafasnya pelan-pelan dalam-dalam gitu aja. Saya rasa akan lebih bagus itu kalau dia olah nafas ya. Enggak ada posisi yoga tertentu misalnya? Saya sarankan sih karena memang itu harus istirahat ya. Meditasi sambil tiduran aja Bu. Enggak apa-apa. Supaya fisik jangan terlalu capek. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya yang punya keperluan silahkan. Kalau mau living enggak apa-apa. Ya. Permisi dulu Pak Sedang mau ke pasar enggak belanja. Mau kemana? Amit ya Pak Sedang. Terima kasih. Ke pasar saya senang belanja. Biasa ngerin Pak Ma. Masak air aja bisa dicobain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berhari minggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Otot leher di sebelah kanan. Itu tadi kan kita latihan Kita akan latihan stretching Tapi di belakang kepala Di leher belakang Sebetulnya Kita akan latihan stretching Kiri Ini kanan Terus kiri Ini kan latihan di setegang Ke atas Latihan aja Mudah-mudahan nanti Akan lebih ringan Jadi Badan kita ini kan unik Semakin kita dilatih semakin kuat Kita kesini kan Terasa setegang Pada saat begini Ini disini kan Nanti ini juga Diikuti Yoganya nanti aja Nanti latihan meditasnya Misalnya Itu body scanning Terasa meditasi duduk Terus rebuk Yoga satu Kamis juga kedua Yang tadi kita lakukan Kemudian Hari kelimanya Balik ke Body scan Kemudian ke meditasi duduk Kita duduk Boleh duduk Atau boleh Sambil tiduran Kita arahkan Pikiran kita Ke semua Anggota badan kita Mulai dari kaki Mulai dari kepala Semuanya Kenapa? Berapa lama Kemudian baru meditasi Yoga satu Yoga satu Yoga dua Balik lagi ke awal Balik lagi ke itu Jadi yoganya tetap harus dijalankan Karena ini yang satu Suatu kesatuan Terima kasih Pak Suga Sama-sama Bu Bintang Terima kasih Mau panik Baik Ya Ada lagi yang mau disampaikan Ibu-Ibu Pak selainnya Silahkan Bu Enggak Pasukan Terima kasih Ya Kalau ini Kalau meditasi Rame-rame Ini banyak temannya Kan enak Bu Ya Saya tahu nih Bu Ya Males Iya Memang Kalau Yang malinya Males Itu karena Banyak kegiatan Jadi Suka lupa Kalau ada jatuh Albu gini Barang-barang Meramekan Jadi Seru Semangat Ya Setel Alham Semoga Tetap sihat Ya Bu Amin Alhamdulillah Terima kasih Pak Sugeng Ya Berkatnya Amin 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 Ya Baik Ada lagi Yang mau disampaikan Tanya Oh ya Silahkan Bu Pak Maksudnya Kalau Minggu Depan itu Apa Masih ada Yoga Kalau Masih ada Kalau Misalnya Kita ada Yang Gerakannya Salah Mungkin Nanti Kok Ini siapa Yang Salah Jadi Bisa Dibetulin Jadi Sebetulnya Yoga ini Cuman ada Dua seri ini Seri 1 dan Seri 2 Seri 1 kemarin Seri 2 yang tadi Ini Terus Nanti Akan Ulang-ulang Terus Jadi Tiap Dalam Kurang 1 Minggu ini Tetap Harus dilakukan Dua Dua Kali Yoganya Ini Bu Yoga 1 Dan Seperti tadi Hari Rebu Dan dari Kamis Ini mudah-mudahan Dengan Terus Pakai Video Nanti Kita Upload Nanti Bisa Lebih Semakin Apal Siap Terima kasih Ya Baik Sebetulnya Saya Berencana Kami Berencana Saya dan Pak Jarot Kalau bisa Nanti Pada Asal penutupan Dari Minggu ke Sembilan Atau Kondisinya Sudah aman Kita Mau bikin Acara Offline Jadi Tata Muka Nanti Bisa Latihan Yoga Bersama Bisa Meditasi Bersama Rencana Kalau Memang Ini Nanti Kondisinya Covid-nya Sudah aman Sudah-sudah Kita Lihat Nanti Ya Bu Aida Ya Jauh Yang Jauh Yang Dekat Mungkin Nanti Kita Mau Ketempatnya Pak Tomo Kemungkinan Besar Di Daerah BSD Itu Beliau Rumahnya Luas Luas Sekali Halamannya Ada 6 Litar Atau Berapa Nanti Kita Meditasi Di Rumput Ada Lapangan Golf Kita Bisa Amin Amin Di situ Tapi Nanti Syaratnya Kalau Covid-nya Sudah aman Amin Tidak Tidak Ibu Guaida Tinggal di mana Ibu Puji Tuhan Pak Gimana Gimana Pak Ibu tinggal di mana Guaida Di Pati Pak Di Pati Jawa Nengah Iya Oh Iya 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 Jauh Lagi Saya Aslinya Malang Saya Dari Kudus Loh Onje Oh Iya Saya Orang Kudus Malang Iya Tapi Mudah-mudahan Nanti Apa Sudah Sudah aman lah Covid-nya Itu Pak Ada lagi Pak Terima kasih ya Iya Sama-sama Pak Iya Ibu Fitri Silahkan Iya Pak Kepala Dua pekan lalu Kan Bapak Cerita Enggak pernah konsumsi obat selama 30 tahun kan Iya Itu gimana pola makannya Pak Kenapa Bisa sehat terus Gimana pola makannya Saya dulu Vegetarian Dulu ya Selama Saya vegetarian Mungkin sekitar 30 tahun juga itu Saya berhenti vegetarian itu Waktu saya tinggal di Australia Saya pernah tinggal di Australia Sekitar 5 tahun Jadi di sana itu Waktu itu ya Kalau sekarang Makanan vegetarian itu kan mahal Jadi lebih murah Lebih murah yang bukan vegetarian Seperti Saya ambil contoh ya Satu potong tempe itu Harganya sama dengan Sekilu daging Jadi kalau saya Jadi kalau saya Jadi akhirnya Potong kecil tempe Akhirnya sama dengan Potong daging Jadi akhirnya Karena kita masih Ya Mahasiswa masih miskin gitu Jadi ya akhirnya Saya berhenti vegetarian Sama sekitar 5 tahun Terus saya juga Olahraga rutin Saya itu Sebelum pandemi Sebelum pandemi Saya itu berenang Tiap hari Itu seribu meter Nah setelah pandemi Saya nggak bisa Buka kolam renang Saya Treadmill Ya sekitar 45 menit lah Sekitar 45 menit Nah disamping itu Ya meditasi Rutin meditasi Meditasi Sekitar 20-30 menit Perhari Itu Dengan kondisi begitu Saya sama sekali Saya nggak pernah Mubat apapun Sebagian kalau misalnya Saya flu Saya flu gitu Saya nggak pernah minum Buddha Nggak pernah minum refagen Dan sebagainya Sebagainya Panadol Nggak pernah saya Kalau lagi flu gitu Ya udah Setirat aja Tapi vitamin Saya minum ya Vitamin Vitamin apa Yang kompleks itu Segala macam Multivitamin itu Saya minum Itu Bu Fitri Ya Pak Luar biasa sekali Yang penting Olahraga ya Kita nih Saya Belajar Belajar dari Waktu saya di Gustali itu Saya belajar dari Mereka Mereka itu Mereka itu Olahraga itu Terus Sepanjang Sepanjang Umurnya mereka Kalau kita kan pada Umumnya Kita hanya olahraga Pada saat muda ya Setelah umur Sekitar 40 tahun Kan kita biasanya Banyak yang berhenti Olahraga kan Itu sebetulnya Itu sebetulnya Satu Satu titik Kesalahan kita Di situ Jadi Begitu kita Mulai Kerja Mungkin sudah Bekerjaan sudah Mulai mapan ya Mulai mapan Sudah jadi bos 40 tahunan Itu kan Terus kita Sudah punya Uang banyak Bisa makan Enak Di restoran Terus Males Olahraga Terus Perut mulai Menggendut Nah itu Penyakit-penyakit Mulai muncul Di situ Nah kalau saya Perhatiin Orang-orang di Australia itu Mereka Olahragawan Yang paling Hebat itu Ternyata Mereka tetap Olahraga Sampai tua Tentunya Intensitasnya Makin berkurang Sesuai sama Umur kita Semakin tua Jadi misalnya Kalau kita Angkat Barbel ini Dulu 5 kilo Makin tua Ya Mungkin Kurangi Jadi 3 kilo Mungkin Kurangi Jadi 1 kilo Tapi tetap Dijalankan Tetap Sampai umur Tua sekali Itu Jadi Itu saya Jalankan Jadi sampai sekarang Biarpun saya Sudah 63 63 tahun Saya tetap Lari treadmill itu Selan 45 Menit Jadi Alhamdulillah Tengkel saya Masih Masih kuat Ya Karena memang Dari dulu Terus dilatih Terus itu Jadi Saya rasa Saya sarankan Semuanya Untuk tetap Melakukan Olahraga Itu Harus Disiplin Iya Pak Siap Pak Terima kasih Ya kan Umur itu ada Di tangan Tuhan Ya Tapi bagaimana Juga Bagaimana Kita menjalankan Umur kita ini Dengan sehat Itu ada Di tangan kita Kewajiban kita Itu Yuk Sampai ketemu lagi Bu Nani Di olahraga Terus Jangan berhenti Sama meditasi Itu Bu Fitri Silahkan Ada yang mau Ditanyakan lagi Bu Ija Sudah pulang Dari rumah sakit Kampun Pak Puji Tuhan Ya Puji Tuhan Ya Moga Tambah Membaik Kesehatannya Amin Tapi Lagiannya Masin akal Pak Masih di atas Sempat tidur Nggak apa-apa Terus Tapi jangan berhenti Sesuai sama Kemampuan kita Jangan berhenti Jadi tadi Seperti Kalau Laudi bilang Kalau memang tangannya Nggak bisa lurus Gini Misalnya begini Ya sudah Nggak apa-apa Itu kita lakukan Bahkan Kalau memang kita Sama sekali Sudah tidak bisa bergerak Kita membayangkan Saja Bahwa kita Melakukan Gerakan-gerakan itu Itu otak kita Sudah membentuk Apa Suatu struktur Yang lebih kuat lagi Gitu Jadi luar biasa Otak kita Kita latih terus Ya Tetap sihat ya Bu Aida ya Puji Tuhan Ya Pak Baik Ada lagi Yang mau disampaikan Yuk Selamat Sampai ketemu lagi Bu Fitri Ya Gimana Bu Awi Gak jadi nyanyi Hari ini Ayo Sampai ketemu lagi Bu Awi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Kita akh Kita akhiri acara kita Sampai sekarang Selamat berhari minggu Semoga kita semuanya Bahagia pada hari yang Baik ini Amin Amin Semua sehat Amin Terima kasih Pak Sukai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih